Assalamualaikum, hai semua Hari ini aku membuat nastar dari 1 kg tepung terigu Ini super ekonomis, iri telur tanpa mixer Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 10 toples ukuran 250 gram Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau membuat nastar dalam jumlah banyak Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya Untuk bahan-bahannya disini aku menggunakan margarin simas dan amanda Ini kualitasnya kurang lebih sama Kemudian agar lebih wangi aku tambahkan butter Untuk butternya ini aku menggunakan merek Holmen Untuk gula halusnya sebaiknya ini diayak terlebih dahulu ya teman-teman Agar lebih lembut dan mudah untuk dikocok Kemudian untuk kuning telurnya aku hanya menggunakan 3 kuning telur Ini sangat iri dan ekonomis pastinya Tapi hasilnya ini masih tetap enak Kemudian siapkan wadah yang besar Masukkan semua bahan-bahan tadi Selanjutnya kita akan kocok atau kita akan aduk sampai semua bahan tercampur rata Kali ini aku hanya menggunakan pengaduk biasa atau whisker seperti ini ya teman-teman Kalau kalian punya mixer, kalian bisa menggunakan mixer Tapi hari ini mixerku sudah bekerja terlalu lama Jadi dia perlu istirahat Biar lebih enak ngaduknya, kita becek-becek seperti ini ya teman-teman Sampai semua tercampur rata Memang agak memakan waktu sedikit lebih lama Daripada menggunakan mixer Tapi enjoy saja ya teman-teman Kita akan membuat kue favorit kesukaan kita semua Nah setelah dipecek-pecek dan diaduk-aduk Adonan akan menjadi lembut seperti ini Kemudian apabila semua bahan sudah tercampur rata Kemudian kita akan masukkan tepung maizena dan susu bubuk Untuk susu bubuk dan tepung maizena Aku juga menggunakan kemasan curah Ini lebih murah dan ekonomis Kalian bisa membeli di toko bahan kue ya teman-teman Atau beli di online shop Harganya lebih murah Kemudian kedua bahan ini akan kita campur ke dalam adonan Lanjut kita akan mengaduk sampai semua bahan tercampur rata Dan warna adonan menjadi kuning pucat Untuk mengetahui apa adonannya sudah tercampur rata dengan benar Caranya ketok-ketokkan di atas baskom Kalau adonan bisa mudah jatuh berarti sudah siap dan sudah agak creamy Kemudian bisa dilanjut mencampurkan tepung terigu Tambahkan tepung terigu secara bertahap Aku tambahkan separohnya terlebih dahulu Kemudian aduk cukup menggunakan spatula Bila kalian punya banyak waktu kalian bisa menyangre tepung terigunya terlebih dahulu Kalau kalian memakai kemasan curah seperti ini Tapi aku hari ini agak sibuk dan banyak pesanan Jadi aku masukinnya begini saja Insya Allah ini juga awet dan tahan lama ya teman-teman Karena akan aku panggang dengan cara yang benar Bila tepung terigu sudah tercampur rata Dia akan bergerindil seperti ini Kemudian kita akan lanjut menguleni dengan tangan Jangan lupa untuk selalu menyiapkan ekstra tepung terigu Sedikit saja ya teman-teman Kalau masih terlalu lengket Kita bisa tambahkan sedikit lagi Sambil diuleni kita pelan-pelan Satukan dan bulatkan adonan Sampai dia kalis dan bisa dipulung Agar ukurannya sama besar Kita akan takar menggunakan sendok takar Ukuran 5 mili seperti ini Bila ditimbang ini beratnya masing-masing Kurang lebih 7 gram ya teman-teman Aku juga sudah siapkan selenana sehari sebelumnya Kemudian kita akan bulatkan adonan Untuk loyangnya diolesi dengan margarin tipis-tipisnya teman-teman Agar supaya nastarnya agak lengket Dan gak lari-lari sewaktu dioles dengan olesan kuning telur Kemudian pipihkan adonan Isi dengan isian selai nanas Dan bulatkan sehalus mungkin Kemudian tata nastar di atas loyang Pipihkan bagian atasnya pelan-pelan Biar nanti hemat ruang di dalam toples ya teman-teman Jadi waktu toplesnya ditutup Nastarnya gak pecah dan retak Bulatkan nastar hingga selesai Bila kalian suka dengan video ini silahkan di like Dan sekiranya video ini bermanfaat Silahkan dibagikan di media sosial kalian masing-masing Bila masih ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya Pasti aku jawab satu persatu Terima kasih Selanjutnya kita akan panggang nastar Sampai dia 70% matang Kira-kira selama 40 menit Setiap 10 menit sekali Kita ganti posisi loyangnya Yang di atas taruh bawah Yang bawah taruh tengah Dan selanjutnya Sambil diputar juga posisi loyangnya Agar tidak ada bagian yang kosong Untuk lubang bagian atasnya Tetap kita tutup ya teman-teman Aku membuat puluhan toples setiap harinya Jadi agar lebih ekonomis Aku memakai egg gloss Aku beli di online shop Untuk cara penggunaannya Sesuai dengan aturan memakainya ya teman-teman Yaitu maksimal 140 ml Untuk setiap 1 kg adonan Agar lebih glowing dan mengkilap Aku campur juga dengan minyak goreng dan kental manis Untuk penggunaan minyak goreng dan kental manis Sesuaikan dengan selera kalian masing-masing Atau sesuaikan dengan warna yang kalian ingini Nah ini sudah 40 menit Nastarnya sudah 70% matang Kemudian keluarkan dari dalam oven Tunggu hingga benar-benar dingin Sebelum kita olesi dengan olesan egg gloss Nah bila olesannya dirasa kurang tebal Atau kurang glowing Kalian bisa mengolesnya satu kali lagi Setelah olesan yang pertama kering ya Lakukan hingga selesai Kemudian ini akan kita panggang lagi Selama 15 menit Sampai nastar benar-benar matang Dan tanak Warnanya juga kuning kecoklatan Nah setelah nastar benar-benar dingin Baru kemudian kita masukkan ke dalam toples Untuk toplesnya aku menggunakan toples kecil Ukuran 250 gram Nastar 1 kilogram tepung terigu ini Walaupun menggunakan bahan yang ekonomis Dan iri telur Tapi ini hasilnya tetap bagus dan cantik ya teman-teman Untuk satu resep ini Aku bisa menghasilkan 10 toples Nah kalian bisa membuat nastar ini Untuk parsel lebaran Buat tetangga atau saudara Ini juga sangat layak jual ya teman-teman Agar lebih menarik kalian juga bisa menggunakan stiker idul fitri Seperti ini Seperti ini hasilnya Nastar 1 kilogram tepung terigu Tanpa mixer Iri telur Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi Buat kalian semua Terima kasih sudah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati